Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, Nurhaid Damashuri, ajak masyarakat tingkatkan konsumsi pangan lokal non-beras. Hal ini mengingat banyak produk lokal yang juga mengandung karbohidrat, namun jarang dijadikan makanan utama. Berbagai produk lokal bahkan banyak ditanam di pekarangan, seperti ubi jalar, singkong, jagung, yang juga mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dan bisa menggantikan beras. Namun selama ini kurang dimanfaatkan masyarakat dan hanya sering dijadikan makanan ringan. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tengah masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, Nurhaid Damashuri, mengajak hadar penggerak PKK dan masyarakat untuk menggalakan konsumsi pangan non-beras, non-terigu, agar masyarakat hidup sehat. Hal ini disampaikannya pada talk show Deserfikasi Pangan Lokal. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pameran produk olahan dari singkong, ubi jalar, jagung, serta berbagai produk lokal merangin lainnya. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.